Intro Seluruh hadirin yang berbahagia Dengan memanjatkan puji dan syukur Bupati Sambas Satono membuka secara resmi Lala Kuli Festival Kabupaten Sambas 2022 bertempat di Jalan Pembangunan Kabupaten Sambas Jumat 7 Oktober 2022 Acara yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Bupati Sambas Satono ini hadir pula Sekretaris Kabupaten Sambas, Forkopimda Kabupaten Sambas, Kepala OPD, Ketua TPPKK Kabupaten Sambas, BUMN, dan segenap undangan lainnya Mengawali sambutannya Bupati Sambas mengapresiasi kinerja dan kolaborasi panitia dalam mengsukseskan festival lari-lari kuliner di Kabupaten Sambas yang dikonsep untuk merangkul para pelaku usaha di Kabupaten Sambas agar berjuang pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat pasca pandemi COVID-19 Lebih jauh dia menambahkan sangat mendukung karena masyarakat sedang haus terhadap event-event hiburan dan rekreasi sekaligus berbelanja dan diharapkan dapat menjadi destinasi wisata Satono juga menekankan agar kegiatan seperti ini dapat dikombinasikan dengan program One Village One Product yang digagas memerintah Kabupaten Sambas dengan melibatkan stakeholder dan semua komponen terkait sehingga capaian program UMKM dapat diukur Kedepan Bupati Satono berharap agar kegiatan seperti ini tetap dilaksanakan secara optimal terutama dengan memperhatikan hal-hal detail saat pelaksanaan event demi kenyamanan masyarakat Selaku Bupati Sambas saya terima kasih banyak atas kolaborasi yang cukup baik Kita ketahui bersama bahwasannya pasca COVID-19 ini cukup menggerus ekonomi kita, ekonomi dunia, ekonomi Indonesia Menyangkut bagaimana mengadakan event-event seperti ini, saya mendukung sepenuhnya Pertama di samping memang masyarakat sedang haus dengan kegiatan seperti ini Ini mungkin di samping bisa datang Belanda, bagian pada rekreasi juga Coba kita perhatikan di kecamatan-kecamatannya Pak Camat Buat pasar malamnya bejibun manusia, saking sukenya, saking payahnya cari tempat hiburan Mudah-mudahan agenda-agenda seperti ini menjadi salah satu destinasi wisata juga Samping ada festival kuliner dan sebagainya Saya tepuk tangan sekali ke depan itu ya Dalam festival yang direncanakan berlangsung selama 5 hari ini, 5 sampai 9 Oktober 2022 Diikuti oleh para pedagang dan UMKM yang mengolah produk lokal Kabupaten Sambas Para pengunjung nampak antusias dalam berbelanja dan menikmati berbagai olahan makanan Serta produk yang dijual pada festival kali ini Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan